Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat rehabilitasi lahan kritis serta perbaikan mutu lingkungan. Kegiatan ini merupakan program dan kebijakan pemerintah dalam membuka akses dan peluang kepada masyarakat untuk mencari nafkah sekaligus melestarikan hutan. Dengan kata lain, program perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Di beberapa daerah sudah terbukti program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Seperti halnya masyarakat di Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat yang menjaga hutan desa seluas 2.520 hektare agar tidak rusak. Kita bicara hutan, itu satu kesatuan sama ekonomi yang ada. Jadi hutan terjaga juga masyarakat sejahtera. Kami juga mendukung dan menampingi kelompok usaha. Karena kita bergerak di pertanungan sosial, kami juga mendukung KUPS, kelompok usaha pertanungan sosial. Kami dampingi usaha-usaha yang berhubungan sama hutan desa mereka. Contohnya di Kecamatan Mbalo, ada satu desa dampingan kami, desa Nangalauk. Mereka punya madu, kami dukung seperti modal, kemudian pelatihan, kemudian penjualan, pembukuan, itu juga kami dukung seperti itu. Program perhutanan sosial diharapkan mampu menurunkan kemiskinan di desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan, diharap akan memicu tumbuhnya perekonomian pada tingkat desa. Delipon TV memberi tekan.